SDN Supasari yang berada di wilayah Kornil di Kecamakan Bangku, Kabupaten Bandung dalam proses belajar mengajar di sekolah, guru merasa senang dengan tatap muka kembali dengan memakai protokol kesehatan. Selaku tenaga pendidik, untuk meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan banyak hal yang harus dikembangkan. Melalui kegiatan belajar di sekolah, IIS menjelaskan. Oke, untuk kali ini kami belajar mengenai tema tujuh tentang peristiwa dalam kehidupan. Jadi anak-anak mempelajari mengenai sejarah bangsanya, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Menambahkan kembali penjelasan terkait belajar di sekolah dengan memakai tema budaya positif. Melalui kegiatan ini berharap pendidikan bisa lebih maju dan berkembang. Di ruangan kelas ini dengan mempunyai metode positif. Menerapannya kira-kira seperti apa? Kita ingin supaya anak-anak itu setelah PT MT itu kemudian mereka menjadi lebih semangat. Kemudian juga untuk memenuhi harapan orang tua. Nah, makanya saya melakukan metode-metode yang membuat mereka bangkit semangatnya. Yaitu dengan mengembangkan pembelajaran emosional, sosial emosional. Di sini, yang saya kembangan adalah pertama, saya mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka. Yaitu saya mengambil dari sebuah buku, yaitu Stephen Erky, yang di dalamnya itu ada buku mengenai Seven Habits. Nah, tujuh kebiasaan-kebiasaan efektif yang bisa membuat anak-anak itu bisa lebih baik di dalam menempuh pendidikannya. Yang pertama adalah mereka harus terbiasa untuk melakukan sebuah kemandirian. Di awal-awal saya melihat setelah masuk di awal-awal PT MT, mereka diam, mereka disuruh apapun itu gak berani gitu. Maka saya tumbuhkan jiwa kepemimpinan mereka seperti salah satunya bergiliran berdoa, bergiliran memimpin baris. Kemudian mereka menguncapkan iklan, itu semuanya kebagian. Alhamdulillah. Dan tidak ada dari mereka itu yang tidak mau, Alhamdulillah. Walaupun misalkan ada yang masih belum hapap, maka teman-temannya yang lain itu siap untuk membantu temannya. Kemudian selain daripada itu, di sekolah kami membangun budaya-budaya positif, selain baris berbaris. Kemudian kami juga membiasakan literasi, mengembangkan budaya literasi. Dimana bangsa ini butuh memang mengenai budaya literasi ini. Harapan saya tentunya ingin anak-anak itu bahagia. Jadi sekolah kami itu mempunyai tujuan, semua program yang ada di sekolah itu berdampak bagi siswa. Pelajaran hari ini jangan ditanggukan sampai hari besok, karena hari esok akan ada pembelajaran yang baru lagi. Nama saya Kaila. Bagi saya membaca adalah membuka jendela dunia. Dari SDN Sukasari, Kaupaten Bandung, Hansa Hadas TV mengabarkan.